Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan mencoba membahas kembali apa yang sudah di diampaikan di video sebelumnya namun di video sebelumnya ada kesalahan dalam proses klasifikasi kali ini kita akan coba kembali bagaimana melakukan klasifikasi dengan data citra lansat seperti yang dapat Anda lihat di halaman ini di situs ini saya menyimpan beberapa tutorial untuk materi atau tutorial kali ini saya mengasumsikan Anda sudah membaca materi yang ada di dalam belajar SIG disini disini dijelaskan beberapa tahapan bagaimana melakukan instalasi kemudian bagaimana mendaftar di situs di mana Anda dapat mengunduh citra satelit seperti lansat atau sentinel 2 asumsi dan asumsi berikutnya adalah Anda sudah mengunduh citra satelit disini kita akan menggunakan QGIS tampilan pertama ketika Anda membuka QGIS adalah disini adalah main display dan ini adalah browser panel ini adalah layers panel pastikan Anda ingat directory di mana Anda kunduh data kesempatan ini saya akan menggunakan data lenset 8 yang saya simpan di folder ini untuk mempermudah proses membuka data QGIS ada fasilitas favorit saya bisa klik kanan di folder ini kemudian add as favorit otomatis folder akan tersimpan di atas data citra yang itu ada di folder ini saya akan tampilkan band 2 sampai 8 add layers to select ini adalah data band 8 kemudian terlihat gelap kalau kita lihat dengan klik kanan kemudian lihat propertinya histogram nilainya ada di ini data yang memiliki visualisasi yang baik teorinya memiliki histogram seperti distribusi normal seperti begini kita akan melakukan clipping data ini akan fokus di daerah bandung secara convencional apabila kita ingin menajamkan citra seperti ini kita dapat aktifkan raster panel defaultnya QJS tidak menampilkan toolbar raster ini jadi kalau saya non aktifkan maka ini akan hilang kemudian kita harus aktifkan toolbar raster ini disini ada local cumulative stretch kalau saya klik kita visualisasi citranya akan terlihat lebih terang kita akan bekerja di wilayah bandung bagian kecil dari wilayah bandung kita gunakan adalah plugin semi automatic classification plugin kita aktifkan dahulu pluginnya di menu view panel cp dock dapat terlihat seperti ini dock kemudian kita klik tool semi automatic classification plugin yang pertama harus dilakukan adalah membuat band set kita lihat band set nya masih kosong kita klik refresh band yang ditampilkan di layers panel akan muncul disini kemudian kita pilih semua dan klik add to band set kemudian disini ada center wavelength kita bisa pilih informasi center wavelength ini penting untuk diubah agar ketika kita menampilkan spectral signature lebih mudah membacanya kita bisa ubah dulu ke lenset 7 kemudian kita kembalikan ke lenset 8 jadi disini center wavelength 0.48 mikron untuk band 2 dan selanjutnya dan kita pastikan create virtual raster band dan build band overview dan kita lakukan preprocessing untuk meng clip bukan clipping tab banyak tab pilih clip multiple raster dan kita pilih input band set setnya 1 kita disini sudah memiliki band set 1 yang akan di clip adalah file citra yang telah kita unduh layer 2 sampai 8 selanjutnya adalah memilih area yang akan dipotong set area in the map kita klik untuk melakukan pemilihan ini Anda perlu berlatih kadang-kadang sulit dilakukan kita pilih daerah ini otomatis terpilih upper left dan lower right di upper left itu ada disini ini adalah upper left ini adalah lower right koordinatnya ini akan sesuai dengan koordinat yang dimiliki oleh citra lenset disini kode EPSG nya adalah 32648 artinya artinya di zona UTM north walaupun kita ada di zona UTM yang selatan seharusnya 32748 kita abaikan saja klik run proses berjalan oh belum belum berjalan kita harus memilih tepat kita akan menyimpan kita simpan di proses buat lagi directory klip dan open hasilnya bisa lihat disini bisa lihat ada file-file baru dengan awalan klip kalau saya aktifkan disini klip terlihat kalau saya klik kanan disini zoom to layer maka akan fokus ke citra yang sudah kita potong oke untuk sesi ini sementara kita sudah dapat kan hasil bagaimana memotong citra lenset 8 menggunakan scp plugin terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa di sesi berikutnya terima kasih Terima kasih.